Buah dan sayuran Buah dan sayuran Buah dan sayuran Nah, kalau buah pisang terkenal sebagai buah yang mengenyangkan dan sangat dicari pada saat kita diet, ternyata berbeda dengan kulit pisang. Kulitnya bisa digunakan untuk menyembuhkan jerawat secara efektif, caranya mudah. Cukup menggosok kulit pisang ke bagian kulit yang berjerawat selama 10 menit. Kemudian tunggu kering, lalu bilaslah. Ini ada lagi kategori buah dan sayuran berwarna putih, seperti kol, kemudian jamur, kubis, dan lain sebagainya. Buah dan sayuran yang berwarna putih ini mengandung alisin sebagai antivirus dan juga potasium, yang baik untuk mengurangi kolesterol dan juga darah rendah. Lobak menjadi salah satu sayuran yang dikategorikan berwarna putih dan ini merupakan jenis tumbuhan yang sangat mirip dengan wortel. Zaman dulu, lobak memang dijadikan sebagai ramuan terhadap orang-orang yang mengalami overdosis terhadap obat-obat kimia. Lobak juga berguna membantu mengatasi masalah ambeyan. Tips memilih dan mengolah lobak Memilih Pilih lobak segar dengan daun yang masih segar dan tidak layu. Sebaiknya cari lobak berwarna putih terang. Simpan lobak di kulkas dalam keadaan kering. Jangan lupa untuk membuang daun lobak sebelum menyimpannya. Mengolah Lobak cukup dimasak selama 5 menit dengan cara dikukus atau direbus untuk menjaga kandungan nutrisinya. Ada lobak raksasa di Provinsi Yunan, Tiongkok. Bobotnya sendiri sekitar 14 kg dengan panjang sekitar 1,2 meter. Kalau diasumsikan dengan ukuran anak-anak ini sekitar usia anak-anak 3 tahun. Buah beet, kol ungu, terong, blackberry, plum, dan manggis dikategorikan sebagai buah dan juga sayuran berwarna ungu. Nah memiliki kandungan antosionin sebagai antioksidan yang bagus pemerangi kanker, struk, dan juga penyakit cantuk. Sayuran yang satu ini memang sering dibuat olahan makanan. Terong termasuk golongan beri karena memiliki banyak biji kecil yang lembut. Yang mengandung nasunin, antioksidan yang sangat kuat, melindungi membran-membran sel otak dari radikal bebas, dan menjaga otak tetap sehat. Dari sejarah Cina diketahui kalau terong digunakan untuk mengkilatkan gigi. Pasti Anda akan bermasalah jika memasak terong terlalu lama. Warnanya pasti akan berubah menjadi hitam. Tapi ada tipsnya agar supaya warnanya tidak berubah. Cukup berendah puterong pada air garam, dan setelah itu Anda bisa menggorengnya. Tubuh membutuhkan asupan buah dan sayuran secara teratur. Menurut World Health Organization, mencatat orang Indonesia mengkonsumsi buah dan sayur hanya sebanyak 2,5 porsi per hari. Dalam setahun, orang Indonesia hanya mengkonsumsi 34,55 kg per tahun. Kekurangan mengkonsumsi buah dan sayur meningkatkan risiko penyakit. Karena itu, aligisi menghancurkan setidaknya dalam sehari tubuh mengkonsumsi 3-5 warna buah, sayur, atau gabungan keduanya. Porsinya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain kandungan vitamin dan mineral, pada buah-buahan dan sayuran terdapat juga kandungan fitonutrisi yang dapat dilihat atau diindikasikan dengan melihat warna-warninya. Jadi seperti yang bisa kita lihat, fitonutrisi itu terbagi menjadi beberapa macam warna, yaitu warna ungu, merah, kuning, hijau, sampai dengan warna putih. Jadi, masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa salah satunya adalah yang terbaik. Contohnya seperti warna ungu yang bisa menangkal kanser karena tinggi akan antioksidan. Dan juga terdapat juga yang berwarna merah, di mana kandungan likopennya dapat menangkal kanker prostat. Kemudian yang berwarna kuning yang mengandung karotenoid, yang di mana bisa menangkal berbagai macam kanser juga. Untuk memperoleh manfaatnya secara optimal, Anda harus mengkombinasikan berbagai macam warna dalam satu hari dan bisa dikonsumsi secara bersamaan maupun terpisah. Untuk batasan mengonsumsi buah dan sayuran sebenarnya tidak ada. Justru menurut penelitian Kementerian Kesehatan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat minim sekali dalam mengonsumsi buah dan sayuran. Sehingga sangat disarankan untuk meningkatkan tingkat konsumsinya. Kalau tadi kita sudah membahas buah dan sayuran dari kategori warna, ada juga nih buah dan sayuran yang berwarna-warna. Ini dia. Rainbow Broccoli. Ada tiga jenis brokoli yang dikembangkan di seluruh dunia. Pertama adalah brokoli Italia hijau yang paling sering ditemui di pasar dengan daun yang besar dan batang yang tebal. Jenis kedua adalah brokoli Romanesco yang berwarna hijau kekuningan dan bentuk daunnya yang menonjol. Tipe brokoli lainnya adalah brokoli yang berwarna ungu dan memiliki daun seperti kembang kol namun lebih kecil. Brokoli jenis ini biasanya dijual di Spanyol, Italia, dan Inggris. Rainbow Carrot. Kulit wortel pada umumnya berwarna orange. Sekarang ada inovasi baru yang bisa dijadikan alternatif untuk menarik minat anak makan sayur wortel, yaitu Rainbow Carrot. Ada wortel warna ungu, merah, dan kuning. Water berwarna ini tengah dikembangkan oleh U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service atau USDA di Madison, Amerika Serikat. Water pelangi ini disuntikan zat-zat yang baik untuk kesehatan jantung, kekebalan tubuh, mengontrol kolesterol, serta tekanan darah. Jagung hitam. Banyak teknologi saat ini membuat lahan pertanian semakin memiliki hasil yang inovatif. Salah satunya adalah jagung hitam. Jagung hitam baru tumbuh dan berkembang biak pada tahun 2012 di Peru dan Chile. Bentuk jagung hitam ini seperti jagung pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah memiliki kandungan nutrisi dan protein 20% lebih tinggi dibandingkan jagung biasa. Warna kehitaman pada bulir jagung disebabkan oleh kandungan antosianin. Zat ini bermanfaat untuk mencegah kanker usus besar. Jagung warna-warni. Sama seperti jagung pada umumnya, tanaman jagung ini bisa dibudidayakan melalui biji. Tanaman jagung yang dikembangkan oleh Carl Barnes, seorang petani Oklahoma. Carl mengumpulkan bibit tanaman jagung dari berbagai fkarietas yang ia dapat dari kawan-kawannya yang tersebar dari berbagai daerah. Kemudian Barnes menanam bibit-bibit itu di dalam ladangnya sendiri. Pinberry Nama buah imut bernama pinberry seperti strawberry, buah ini memang masih langka dan sulit dijumpai di Indonesia. Buah ini bukan strawberry yang belum matang karena warna pinberry ini putih dengan biji di bagian luar berwarna merah. Buah berasal dari Amerika Selatan ini merupakan buah liar dan ukuran pinberry pun lebih kecil dibandingkan strawberry pada umumnya. Rasa pinberry tidak seperti strawberry kebanyakan yang manis dan masang. Tetapi rasanya justru lebih mirip mana. Terima kasih telah menonton!